Selamat pagi, semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, so today, pelajar hari ini, kita akan belajar tentang simple past. Ini salah satu form dari tenses. Jadi tenses itu sudah banyak, dan salah satunya ini simple past. Jadi kita masih belajar dasarnya saja dulu. Oke, next slide. Oke, simple past tense. Tahu enggak simple past tense itu apa? Ada yang tahu? Aduh. Ada yang tahu? Enggak ada? Oke, jadi simple past tense itu ialah suatu tenses yang untuk mengekspresikan tentang pekerjaan yang dilakukan dan berakhir di saat masa lalu atau in the past. Jadi, we use the simple past to express the idea that an action started and finished at the specific time in the past. Jadi ini simple past ini, dia itu tentang kejadian yang sudah berlalu. Dimulai yang dari lalu, dan berakhir di masa lalu juga. Pokoknya sudah lampau betul, sudah masa lalu. Dan enggak bersambung sampai saat ini. Selanjutnya. Oke, karakteristik atau ciri-cirinya apa saja sih? Jadi yang pertama, dia itu verb two atau past form. Jadi verb two, salah satu identiknya ialah verb yang digunakannya itu bentuk kedua. Karena ada tiga bentuk tuh. Jadi kalau past tense ini, dia identiknya dengan verb two, bentuk yang kedua. Baru yang kedua itu ialah time signal-nya atau keterangan waktunya. Dia itu identik dengan kata last bank-bank-bank atau kayak last week, last month, last year, last day, terus ago, dan yesterday. Terus yang ketiga ialah auxiliaris-nya atau kata bantunya biasanya itu pake was for atau did. Kalau did itu dia untuk si verb atau kata kerja, sedangkan was for ini dia itu untuk nominal. Jadi hari ini kita belajar ke verb-nya ya, ke did atau verb two-nya. Nah ini positif form-nya ya. Coba lihat dari contohnya. Dari sini kalian bisa lihat kalau dia positif form-nya atau kata kalimat dasarnya, dia itu identik dengan verb two, subject plus verb two. Cuma tombahkan kata kerjanya bentuk kedua. Jadi kata kerja ini, kalau kamu lihat di kamus itu ada dua bentuk. Ada yang regular sama yang irregular. Kalau yang regular biasanya diakhiri dengan ed. Sedangkan irregular ini dia nggak beraturan ya. Dia macam-macam gitu. Tergantung kalimat itu sendiri, tergantung kata itu sendiri. Jadi kalau mau tahu bentuk-bentuknya ini, lebih banyak-banyak baca vocab ya. Ini jadi positif form-nya. Jadi kalau bentuk positif itu, dia cuma identik kata kerja keduanya itu, kata kerja itu masih bentuk kedua. Subject dan kata kerjanya bentuk kedua. Nggak ada kayak tambahan yang lainnya, cukup itu aja. Simple ya. Oke, itu positifnya. Yang negatifnya. Di mana? Masih positif. Oke, yang negatifnya. Namanya negatif ya, berarti dia ada kata-kata yang mengandung kata negatif atau yang kalau bahasa Indonesia-nya bilang itu tidak. Jadi di sini ya, bisa dilihat dari contohnya. I didn't go to work yesterday. I didn't send you a letter last week. She didn't come here yesterday. Jadi di sini, bentuk negatifnya itu, karena dia ini kata kerja, jadi dia ditambahkan did not. Did not. Udah did, tambah not. Didnya ini kayak kata bantu gitu. Kata bantu buat sih kata kerjanya. Dan ini cukup did not ya. Dan cukup ditambah did sama not. Karena dia negatif ya. Dan ini disingkat ya, didn't. Padahal ini did not gitu. Oke, sampai sini ngerti nggak ya? Oke, next. Yang terakhir. Ini bentuk question, yes, no question. Jadi, yes, no question ini maksudnya itu ialah pertanyaan. Yang jawabannya itu cukup yes. Kalau nggak yes, tidak. Udah, itu aja. Nggak usah dijelaskan panjang lebar segala macam. Cukup jawabannya yes atau no. Coba lihat contohnya. Did you go to work yesterday? Did you come yesterday? Nah, di sini bisa dilihat kalau sebelumnya itu kan yang didnya itu kan letak di tengah sesudah subjeknya. Sedangkan di yes, no question ini, helping verbnya atau didnya itu tadi letaknya di depan. Karena dia bentuk pertanyaan. Kalau bentuk pertanyaan, dia helping verbnya atau auxiliarisnya itu diletak di depan. Baru kemudian subjeknya dan verbnya dibentuk kembali bentuk pertama. Oh ya, negatif juga tadi sama ya. Bentuk pertama ya verbnya ya. Jadi, bentuk keduanya itu cukup di bagian positifnya aja. Bagian dasarnya aja. Kenapa dibentuk, dia kembali ke bentuk semula. Bentuk pertama. Dia karena helping verbnya itu sudah bentuk kedua. Did. Did itu sudah menandakan dia ini adalah past 10. Sudah menandakan ini verb 2 gitu. Jadi, ya itu aja sih. Jadi, cukup jawabannya yes atau no. Gitu. Sepanjang ini gitu ya. Jadi, kalau untuk verbnya, di positifnya verb 2, sedangkan positif, sedangkan negatif sama interogatifnya atau yes, no question-nya ini, verbnya itu bentuk pertama. Oke? Understand? Yes, I do. Ya, you did. Ya, you do. Oke. Jadi, yang terakhir. Ini semacam reflection to us ya. Jadi, di sini, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ini Miss mau ngasih reflection buat kita untuk ngerti gitu ya. Biar makin paham gitu. Jadi, di sini Miss mau nanya sikit. Nggak sikit sih. Ya, kurang lebih gitu. Kepada kalian, kira-kira ini jawabannya apa? Ini yang di dalam kurung ini, dia masih bentuk pertama ya. Bentuk pertamanya verb, gitu. Nanti yang diisi itu bentuk keduanya. Karena dia past 10. Oke, jadi gini ya. Jadi, ada yang mau jawab? Bikin. Uswaton mau jawab? Ya, Miss. Boleh. Boleh jawab? Jawabannya... Ice pen. Akhirannya pake T, Miss. Betul. Lanjut. Kalau itu B. Baru yang kedua. B ini masih satu B. B-nya jadi was. Was atau war? Jadi was, Miss. Was atau war? Was. 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 Was ya. Baru, kemudian? Saya, saya. Oh, redam. Ya, silahkan. Travel. Jadi tambah, belakangnya tambah E sama D. Bagaimana? Travel. Travel. Lanjut. Ya, visit. Visit tambah E sama D. Belakangnya juga. Jadi? Jadi visited. Visited. Ini yang terus, yang go bentuk keduanya apa? Siapa nih? Masih saya? Ya, ya. Ya, ada. Kalau gue jadinya Wen, Wen, Wen. Benar, benar, benar. Keduanya jadi Wen. Wen, benar. Jadi sampai sini udah mulai paham lah ya. Kalau Ui ini kira-kira kan bentuk B. B ini kayak Tubi. Tubinya tuh apa kalau Ui? Ada yang bisa jawab? Entah Uswatun, Redam, Konidin, atau Yogi? Saya. Ya, ya. Silahkan. 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 B-nya jadi Wen. Wow. Oke, good. Jadi ini dua terakhir misalnya yang jawab ya. Kalau We see Berarti ini Si saw sini ya. Saw berarti ya. We saw some beautiful rainbows. I have Have Di sini, ini kan bentuk present. Have Have Itu kan present. Jadi kalau misalnya bentuk pasten, dia tuh Had ya. I had An amazing holiday. Jadi sampai di sini Udah mulai paham lah ya. Simple pasten itu bagaimana. Oke. Itu aja sih. Jadi pelajaran hari ini Miss Jadi kesimpulannya pelajaran hari ini Yalah Kalau bentuk pasten itu Pasten itu yalah Kejadian yang sudah lampau Dan tidak berlanjut sampai saat ini. Pokoknya kejadian dimulai Dan berakhirnya tuh di masa lampau. Kemudian Ciri-cirinya itu Dia Pasti tentu menggunakan verb 2 Ya bentuk kedua Verbnya bentuk kedua Kemudian Dia pakai time signal Time signal kayak Last week Last month Last day Last year Atau yesterday Baru ago Dan terakhir dia tuh Auxiliarisnya itu biasanya Was, were, done, day Itu aja sih Pelajaran hari ini Semoga Bermanfaat bagi kalian Pasti bermanfaat dong Cukup sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Warahmatullahi wabarakatuh